Intro Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyimak video penjelasan materi perkuliahan di mata kuliah Prinsip-prinsip ekonomi makro Saya berharap bahwa kita semua selalu sehat Dan Anda tetap semangat mengikuti perkuliahan dengan saya Karena dengan semangatlah saya percaya Anda bisa menyimak penjelasan materi perkuliahan yang saya sampaikan melalui video pembelajaran ini Saudara pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menghitung pendapatan atau output nasional sebuah negara Dengan menggunakan beberapa pendekatan seperti yang saya jelaskan pada materi kita sebelumnya Nah sebagai lanjutan materi kita minggu lalu pada minggu ini kita akan belajar teori konsumsi dan teori investasi Materi perkuliahan kita hari ini telah saya share dalam bentuk PPT di grup Saya harap Anda sudah membaca berikut dengan beberapa referensi yang terkait dengan materi kita pada hari ini Lalu bagaimana penjelasan materi perkuliahan kita dengan topik teori konsumsi dan investasi Silahkan Anda simak video penjelasannya dari awal sampai dengan selesai Saudara hari ini kita akan berdiskusi tentang konsumsi dan investasi Sebelum kita melihat teorinya kita harus tahu definisinya Apa itu konsumsi? Nah secara definisi konsumsi ini merupakan tindakan para pelaku ekonomi Baik itu individu, rumah tangga, ataupun kelompok masyarakat Dalam menggunakan komunitas barang dan jasa yang dihasilkan dalam sebuah perekonomian Tentu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka Nah kalau kita berbicara tentang konsumsi secara keseluruhan Maka konsumsi ini merupakan penjumlahan dari pengeluaran yang dilakukan oleh para rumah tangga Yaitu dalam sebuah perekonomian Jadi konsumsi di sini bukan lagi konsumsi seorang individu Atau konsumsi yang dilakukan oleh sebuah rumah tangga Tetapi adalah konsumsi secara menyeluruh Nah kita perlu memahami konsep pengeluaran Total pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi khususnya rumah tangga Di sini untuk memenuhi kebutuhannya Karena dengan ini kita akan bisa memahami bagaimana tingkat pemerataan pendapatan dalam sebuah perekonomian Apakah timpang atau merata Lalu bagaimana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam sebuah perekonomian Serta beberapa masalah-masalah makroekonomian Kita akan belajar di depan Secara umum konsumsi ini dapat kita kelompokkan menjadi dua Yaitu konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah Karena pemerintah juga melakukan kegiatan jual beli di dalam sebuah perekonomian Tetapi kita akan membahas tentang konsumsi di dalam teori ekonomi makro ini Fokus pada konsumsi yang dilakukan oleh para rumah atau rumah tangga Karena apa ketika kita melihat data yang ada dalam PDB sebuah negara Maka konsumsi rumah tangga ini umumnya memiliki porsi yang lebih besar Dibandingkan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah Kemudian konsumsi rumah tangga ini bersifat endogen Artinya bahwa besaran konsumsi rumah tangga ini sangat berkaitan dengan faktor yang lain yang mempengaruhinya Kemudian perkembangan masyarakat yang begitu cepat Sehingga menyebabkan perlagu konsumsi juga berubah cepat Sehingga pembahasan tentang konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ini cukup menarik Kita diskusikan dalam mata kuliah ekonomi makro Nah jadi kalau misalnya kita melihat data yang ada dalam PDB PDB menurut pengeluaran kita bisa melihat khususnya untuk data Indonesia Yaitu data pada tahun 2015 sampai dengan 2019 Ini menunjukkan bahwa nilai konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga ini jauh lebih besar Dibandingkan dengan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah Ini adalah merupakan konsumsi rumah tangga Sedangkan warna ini adalah merupakan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah Jadi mulai dari tahun 2015 data yang telah saya tampilkan di sini Sampai dengan tahun 2019 untuk data Indonesia Bahwa pengeluaran yang dilakukan atau konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga Memang jauh lebih besar dari konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah Nah inilah salah satu alasan kenapa kita akan fokuskan pembahasan kita Tentang konsumsi pada konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga Setelah kita memahami konsep definisi dan fokus pembahasan kita tentang konsumsi Maka pertanyaannya apa yang menentukan atau apa faktor yang menentukan tinggi rendahnya konsumsi dalam sebuah perekonomian Nah di sini ada beberapa faktor yang akan menjadi determinan konsumsi dalam sebuah perekonomian Yang pertama adalah dari faktor ekonomi Bahwa tinggi rendahnya konsumsi masyarakat atau rumah tangga dalam sebuah perekonomian Ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga Kemudian tingkat kekayaannya, tingkat bunga yang berlaku Dan bahkan perkiraan di masa depan ini sangat menentukan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam sebuah perekonomian Tentu semakin tinggi pendapatannya akan semakin tinggi tingkat konsumsi yang dilakukan Dan bahkan ketika misalnya ada perkiraan akan terjadi bencana Atau beberapa masalah sosial politi dalam sebuah negara Atau perkiraan tentang masa depan ini juga menjadi salah satu penentu tinggi rendahnya konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga dalam sebuah perekonomian Nah sedangkan yang kedua adalah faktor demografi Bahwa pendudukan juga ini sangat menentukan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Yaitu bahwa ketika kita melihat semakin banyak jumlah penduduk Ya tentu semakin banyak jumlah konsumsi Karena konsumsi yang kita maksud di sini adalah penjumlahan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga Semakin banyak jumlah pengeluarannya atau rumah tangga yang ada dalam sebuah perekonomian Tentu jumlah konsumsinya akan semakin naik Nah tidak hanya itu juga ya Ada juga faktor komposisi kependudukan Artinya bahwa kalau misalnya dalam sebuah negara penduduk itu lebih banyak penduduk yang usia muda atau usia produktif Maka tentu akan semakin banyak tingkat pengeluaran atau konsumsinya Tetapi kalau misalnya komposisi penduduk demografi sebuah negara lebih banyak masa usia tua Umumnya konsumsi yang dilakukan semakin rendah Karena ketika kita mempola komposisi kependudukan ini Bahwa umumnya demografi atau kependudukan atau penduduk yang lebih tua Jumlah konsumsinya umumnya relatif lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi yang dilakukan oleh penduduk dengan usia muda Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor misalnya sosial budaya, masyarakat Bahwa semakin modern akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsinya Semakin ingin bergaya atau melihat atau semakin maju perekonomian sebuah negara Umumnya akan mendorong keinginan untuk konsumsi semakin naik Jadi bahwa faktor ekonomi, faktor demografi, dan faktor sosial Ini juga mempengaruhi atau menjadi determinan konsumsi sebuah negara Pada mata kuliah kita hari ini kita akan melihat teori konsumsi ini menurut beberapa ahli Yaitu kita mulai dari pemikiran John Maynard Keynes Bagaimana dia memahami konsumsi Kemudian ada teori Irving Fischer Ada juga teori Frank Komodi-Gliani Dan teori Milton Friedman Nah mari kita coba lihat bagaimanakah teori konsumsi yang digemukakan oleh para ahli Bagaimana teori Keynes atau John Maynard Keynes memahami renang konsumsi Kita mulai bahwa menurut Keynes penentu besar kecilnya tingkat konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga Ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan saat ini Jadi kalau pendapatan saat ini semakin naik maka akan mendorong peningkatan konsumsi Atau sebaliknya akan juga menurunkan tingkat konsumsi Jadi pendapatan yang kita masukin adalah pendapatan disposable Atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan setelah dikurangi dengan pajak Nah asumsinya adalah bahwa karena ada batasan minimum yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan Artinya bahwa kadangkala masyarakat akan melakukan kegiatan konsumsi Walaupun sebenarnya tingkat pendapatannya adalah 0 Jadi misalnya para mahasiswa di usia muda Belum bekerja, belum memiliki pendapatan Tetapi tetap melakukan kegiatan konsumsi Nah kegiatan konsumsi yang dilakukan ini dibiayai dari T-saving misalnya atau mengambil tabungan Tabungannya dari orang tua Nah konsumsi yang harus dipenuhi ketika pendapatan adalah sama dengan 0 Disebut dengan konsumsi autonomous Nah sehingga ketika kita berbicara tentang besaran konsumsi Bahwa ini ditentukan oleh besaran tingkat pendapatan Sehingga pendapatan masyarakat sebuah perekonomian umumnya digunakan untuk dua hal Yang pertama untuk konsumsi sebesar C Ya ditunjukkan oleh persamaan ini dan Selebihnya digunakan untuk saving untuk masa depan Jadi bahwa konsumsi dan investasi menurut John Maynard Keynes ini sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan Berbeda dengan teori John Maynard Keynes yang dikemukakan di atas Maka kalau kita lihat teori Irving Fischer Bahwa yang menentukan tingkat konsumsi masyarakat Adalah bukan hanya pendapatan di saat ini Tetapi adalah juga ditentukan oleh pendapatan di masa depan Artinya bahwa berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Atau sebuah rumah tangga Dan berapa banyak yang ditabung Ini sangat ditentukan oleh berapa besar pendapatan saat ini dan pendapatan di masa depan Berarti bahwa menurut Fischer pendapatan ini dapat dikelompokkan Yaitu pendapatan saat ini dan pendapatan di masa yang akan datang Nah sehingga kalau misalnya kita melihat teorinya Semakin banyak masyarakat mengkonsumsi saat ini Tentu akan mengurangi konsumsi di masa depan Karena konsumsi saat ini akan menjadi beban di masa yang akan datang Lebih lanjut menurut Fischer bahwa Masyarakat ini akan menghadapi sebuah kendala Dalam memilih antara mengkonsumsi pendapatan saat ini dan di masa depan Atau menabung Nah jadi ketika misalnya masyarakat menghadapi persoalan yang seperti ini Maka ini sangat menentukan kualitas konsumsi di masa yang akan datang Nah masyarakat yang rasional ini akan tentu menambah jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi Karena kalau kita lihat teor konsumsi di mikroekonomi Semakin tinggi atau semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi Umumnya tingkat ITDT akan semakin bertambah Berarti bahwa kualitas atau jumlah kuantiti dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh Masyarakat ini sangat menentukan Keinginan mereka untuk melakukan kegiatan konsumsi Nah masyarakat yang mengkonsumsi lebih sedikit Dari yang sebenarnya tentu ada Ada keterbatasan yang dihadapinya Atau disebut dengan budget constraint Nah jadi kalau misalnya pendapatan yang hanya 1 juta Tentu masyarakat itu akan membatasi konsumsinya Untuk memenuhi keperluannya sebatas 1 juta itu Tidak mungkin pengeluarannya di atas 1 juta Ketika mereka harus memutuskan beberapa yang harus konsumsi saat ini Maka beberapa yang harus ditabung Masyarakat menghadapi disebut dengan Interperal budget constraint Jadi masyarakat dalam memanage keuangannya Atau keluarga atau rumah tangga dalam memanage keuangannya Umumnya akan ada suatu pilihan Apakah menghabiskan seluruh pendapatannya saat ini Atau sebagiannya ditabung untuk masa depan Nah inilah teori konsumsi yang menurut Irving Fischer Berbeda lagi dengan teori yang dikemukakan oleh Modigliani Nah menurut Modigliani bahwa kegiatan konsumsi masyarakat adalah merupakan kegiatan seumur hidup Artinya bahwa kita akan berhenti melakukan kegiatan konsumsi ketika kita sudah meninggal Dan bahkan beberapa kelompok masyarakat tertentu ya Misalnya kalau pun sudah meninggal Umumnya ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan lagi Untuk menghargai atau menghormati jasa yang sudah meninggal itu Tetapi pada dasarnya bahwa menurut Modigliani Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Ini merupakan kegiatan seumur hidup Nah kemudian Modigliani ini akan membuat sebuah hipotesa Tentang berapa banyak jumlah pendapatan yang akan dikonsumsi oleh seseorang Nah konsumsi ini menurut Modigliani bahwa Sangat tergantung pada tingkat pendapatan yang berubah secara teratur Bahwa pendapatan masyarakat ini akan tidak konstan atau tidak tetap Tetapi dia akan berubah secara teratur Sepanjang kehidupan seseorang Biasanya ketika misalnya baru pengalaman yang rendah Umumnya kan pendapatannya yang rendah Tetapi ketika kemudian dia semakin berpengalaman dalam bidangnya Biasanya pendapatan yang akan diberikan kepada tenaga kerja akan semakin tinggi Karena tingkat pengetahuan sih atau pengalaman kerja sih tenaga kerja Berarti bahwa pendapatan masyarakat sifatnya bukanlah permanen atau tetap Tetapi sifatnya adalah berubah secara teratur Nah berarti bahwa ketika pendapatannya berubah secara teratur Ini kan akan mempengaruhi tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat sepanjang kehidupannya Nah selain tingkat konsumsi Maka tabungan juga ini sangat bergantung kepada tingkat pendapatan yang selalu berubah Oleh karena itu maka menurut Modigliani bahwa siklus hidup ini Perjalanan hidup manusia ini dapat dibagi dalam tiga periode Yang pertama adalah periode belum produktif Yaitu bahwa masyarakat yang belum produktif umumnya itu berada pada usia pelajar ya Sedang sekolah atau barulah dan seterusnya ya Maka inilah merupakan periode yang belum produktif Dimana pendapatannya adalah sebesar 0 Maka konsumsinya adalah bergantung kepada tabungan yang bergantung pada tingkat pendapatan orang tuanya Nah pendapatan orang tua ini menjadi disaving bagi masyarakat yang belum produktif Nah setelah itu kemudian setelah dia bekerja Maka masyarakat ini masuk dalam usia produktif Yaitu misalnya manusia yang sudah berumur 20 sampai 60 tahun Nah manusia yang sudah mulai mendapatkan penghasilan ini akan meningkatkan pendapatannya Dan kemudian akan mempengaruhi tingkat konsumsinya Lalu ada lagi tahap yang atau periode yang ketiga adalah periode tidak produktif lagi Yaitu masyarakat yang sudah lanjut usia Yaitu misalnya ketika usianya sudah 60 tahun Nah jadi bahwa apa pendapatan masyarakat yang berubah sering dan bertambahnya usia ini Ini sangat menentukan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Bahwa ketika dia belum produktif maka konsumsinya sangat bergantung kepada orang tuanya Dan ketika dia sudah pensiun atau sudah masuk usia lanjut Maka konsumsinya tentu akan berubah tidak sama seperti ketika dia masih produktif Jadi ada perubahan dinamika tingkat konsumsi dan tambahnya masyarakat Sering dan berubahnya pendapatan yang dipengaruhi oleh usia Berbeda lagi teori yang dikemukakan oleh Friedman Menurut Friedman bahwa pendapatan masyarakat itu dapat dibagi dua Yang pertama adalah pendapatan permanen Dan yang kedua adalah pendapatan temporal Jadi misalnya ketika masyarakat mendapatkan bonus Atau mendapatkan hibam Mendapatkan warisan dan lain sebagainya Jadi itu namanya adalah pendapatan temporal Nah pendapatan permanen ini diperoleh dari upah gaji dan seterusnya Nah pertanyaannya apa yang menentukan konsumsi masyarakat menurut Friedman Jadi menurut Friedman dari dua pendapatan itu Maka yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah tingkat pendapatan permanennya Bukan tingkat pendapatan temporalnya Nah pendapatan permanen ini seperti yang saya katakan adalah Merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang diharapkan Yang diperoleh dalam jangka panjang Misalnya ketika dia bekerja dan seterusnya dalam bentuk upah gaji Bisa juga dalam bentuk ketika dia misalnya sudah memiliki aset Lalu disewakan rumah dalam bentuk sewa rumah dan seterusnya Maka itu juga merupakan sumber pendapatan dalam bentuk pendapatan permanen Si masyarakat atau rumah tangga Dan ini juga mempengaruhi tingkat konsumsi Pendapatan permanen ini akan meningkat apabila individu akan menilai kualitas dirinya baik Dan mampu bersaing dengan orang lain untuk memperoleh pendapatan Sehingga dengan keyakinan tersebut Maka harapannya akan upah yang akan diterimanya Dan kekayaan yang akan dimiliki akan meningkat pula Ketika dia yakin bahwa pada masa yang akan datang tingkat pendapatannya akan meningkat Nah pendapatan saat ini tidak akan selalu sama dengan pendapatan permanen Karena adanya pendapatan yang tidak permanen Yaitu pendapatan transitori atau yang sebutkan pendapatan temporal tadi Bisa jadi karena dia mendapatkan bonus atau mendapatkan hadiah Hadiah dalam bentuk dari tabungannya misalnya katakan begitu Dari hasil belian dan seterusnya Secara matematis maka pendapatan seorang itu dapat dituliskan begini Bahwa pendapatan masyarakat itu ada dua Adalah pendapatan permanen dan pendapatan transitori Jadi kalau kita mau melihat kemudian mana yang mempengaruhi konsumsi Menurut Friedman bahwa yang menentukan tinggi rendahnya tingkat konsumsi masyarakat Adalah merupakan tingkat pendapatan permanennya Bukan pendapatan transitorinya atau pendapatan temporal Setelah setelah kita memahami teori konsumsi yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, Irving Fisher, kemudian Adam Modigliani, dan Friedman Barusa Maka pada bagian ini kita akan melihat bagaimana hubungan antara konsumsi, tabungan, dan pendapatan Bahwa pada saat pendapatan masyarakat rendah Tabungan ini menjadi salah satu sumber untuk pembiayaan konsumsi Katakan misalnya seorang anak sekolahan yang dulu memiliki pendapatan Tetapi tetap melakukan kegiatan konsumsi Pertanyaannya adalah dari mana dia membiayai kegiatan konsumsinya? Tentu dari orang tuanya Nah ketika orang tuanya membayar atau membiayai konsumsi si anak Tentu ini merupakan penarikan tabungan atau disaving Yang akan dibayar kepada orang tua ketika sudah bekerja Nah itu yang pertama Bahwa peningkatan pendapatan ini akan kemudian meningkatkan konsumsi Setelah dia bekerja lalu akan meningkatkan konsumsi Karena ketika dia belum bekerja pendapatan nol Maka tingkat konsumsi yang dilakukan adalah kegiatan konsumsi otonomo saja Tidak akan berlebih dari situ Tetapi setelah mendapatkan pekerjaan sendiri atau pendapatan sendiri Maka si tenaga kerjaan masyarakat akan merubah gaya hidupnya Dan tingkat konsumsinya biasanya akan sering bertambah Nah kalau kita melihat misalnya bagaimana dia akan menabung ya Bahwa masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah Biasanya tingkat tabungannya adalah rendah Tetapi ketika pendapatannya sudah meningkat Maka ini akan mendorong peningkatan selain konsumsi Juga mendorong peningkatan tabungan Jadi biasanya masyarakat yang sudah memiliki pendapatan tinggi Barulah akan melakukan tabungan atau menabung Sebagian dari pendapatannya untuk masa depannya Nah jumlah tabungan ini juga akan meningkat ketika pendapatannya meningkat Jadi bahwa pendapatan ya akan menjadi faktor penentu tinggi rendahnya tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat Nah kalau misalnya kita mengukur berapa banyak pendapatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Kita bisa menggunakan pendekatan marginal propensity to consume atau MPC Yaitu merupakan kecenderungan mengkonsumsi marginal Artinya apa? Bahwa kita akan melihat perbandingan antara perubahan konsumsi dengan perubahan pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat Pendapatan yang kita maksudkan adalah pendapatan disposable Nah MPC ini akan dipakai untuk mengukur rasio perubahan konsumsi terhadap perubahan pendapatan Berapa banyak konsumsi yang akan bertambah seiring dan bertambahnya pendapatan disposable ini Dapat kita ukur dan menggunakan MPC atau marginal propensity to consume Nah berapa besarnya nilainya kita bisa hitung dengan bonus Bahwa MPC sama dengan delta SC dibagi dengan delta Y Atau perubahan konsumsi dibagi dengan perubahan pendapatan Dimana nilai MPC ini akan berada di kisaran antara 0 dan 1 Jadi tidak mungkin dia besar dari 1 dan kurang dari 0 Nah ada kalanya bahwa MPC ini bisa lebih besar dari 1 Tetapi tidak mungkin dia bernilai negatif Nah kapan dia akan mendapatkan nilai MPC yang lebih besar dari 1? Apabila rumah tangga ini meminjam uang dengan Misalnya dengan meminjam uang di bank dan sebagainya Untuk membiayai pengeluaran rumah tangganya yang mungkin lebih tinggi Jadi bahwa pada kasus-kasus tertentu ya MPC yang bisa lebih besar dari 1 Itu betul ketika dia menggunakan pinjaman untuk membiayai konsumsi keluarganya Tetapi idealnya atau ya idealnya bahwa nilai MPC ini antara 0 dan 1 Nah kenapa MPC tidak boleh nilai negatif? Karena manusia tidak mungkin hidup tanpa mengkonsumsi Artinya bahwa walaupun pendapatan yang 0 berarti bahwa tidak akan berhenti mengkonsumsi Tetap melakukan kegiatan konsumsi walaupun konsumsi yang dia akan gunakan Adalah konsumsi autonomous untuk batas hidup yang bisa hidup Lalu ada konsep tentang average propensity to consume Kalau tadi MPC adalah merupakan kecenderungan marginal Atau kecenderungan mengkonsumsi marginal Maka APC ini adalah kecenderungan mengkonsumsi rata-rata Yaitu merupakan perbandingan antara nilai tingkat pengeluaran konsumsi Karena nilai perbandingan antara konsumsi dengan income disposable 300 bagi 300 adalah 1 Nah seiringan dan bertambahnya waktu Katakan bertambahnya pendapatan masyarakat dari 300 menjadi 600 Pertambahan pendapatan ini akan mendorong peningkatan konsumsi Dari 300 menjadi 400 Lalu seiringan dan bertambahnya lagi waktu Pendapatan lain menjadi 900, 1200, 1500 Maka konsumsi juga akan bertambah Seiringan dan bertambahnya tingkat pendapatan yang diperoleh Tetapi yang menarik kita bisa memperhatikan di sini Bahwa pertambahan konsumsi sebagai respon pertambahan income Di sini adalah sifatnya konstan Atau bersifat tetap Yaitu dilihat dari nilai marginal propensity to consumnya Nilai 0,5 ini diperoleh dari selisih antara 450 kurangi dengan 300 150 bagi dengan 600 kurangi dengan 300 300 150 bagi dengan 300 adalah 0,5 Yang ini kita bisa peroleh 600 kurang 450 150 900 kurang dengan 600 300 150 bagi dengan 300 adalah 0,5 Jadi dari waktu ke waktu MPCnya adalah tetap Yang berubah adalah Yaitu biaya rata-rata atau kecenderungan mengkonsumsi rata-rata Kalau misalnya pada saat pendapatan yang diperoleh dari 300 Seluruhnya dikonsumsi Berarti artisnya adalah 1 Tetapi seiringan bertambahnya tingkat pendapatan Maka konsumsinya juga bertambah Tetapi pertambahannya semakin lama Rata-rata kecenderungan mengkonsumsi dari tingkat pendapatan ini menurun Yang bisa kita lihat dari tingkat APCnya Jadi APCnya dari 1 menjadi 0,75 Lalu 0,67 6,35 dan 0,6 semakin lama semakin berkurang Inilah kecenderungan mengkonsumsi masyarakat sebagai respon dari peningkatan pendapatan dari wakil toak Karena pendapatan sebesar Y adalah digunakan untuk konsumsi Sisanya adalah tabungan Maka kalau kita sudah melihat kecenderungan mengkonsumsi Sekarang kita coba lihat bagaimana kecenderungan menabung masyarakat Jadi sesuai dengan konsep yang saya kemukakan di awal tadi bahwa Seiringan bertambahnya pendapatan masyarakat Maka konsumsi juga bertambah Sampai pada titik tertentu akan mendorong masyarakat untuk menabung Dan seiring dan bertambahnya pendapatan lagi Akan mendorong peningkatan tabungan masyarakat Lalu bagaimana ukuran, apa ukuran yang bisa kita gunakan untuk mengukur tingkat kecenderungan menabung masyarakat Nah kalau misalnya kecenderungan untuk mengkonsumsi tadi adalah MPC Maka kecenderungan untuk menabung adalah MPS Atau Marginal Propensity to Safe Yaitu kecenderungan menabung marginal Nah bagaimana kita bisa mengukur inilah Kita ukur dengan memperbandingkan antara perubahan tabungan dengan perubahan tingkat pendapatan Nah nilainya bisa kita ukur dan ini MPS sama dengan delta S per delta Y Yaitu perubahan dari saving yang digunakan yang dilakukan Bagi dengan perubahan pendapatan yang diperoleh Nah dimana nilai MPS ini perlu kita ketahui ya Antara MPS dengan MPC ketika misalnya kita jumlahkan haruslah nilainya sama dengan 1 Lalu sama seperti APC tadi ya Di dalam mengukur kecenderungan menabung ini juga ada kecenderungan menabung rata-rata Atau Average Propensity to Safe atau APS Nah bagaimana kita bisa mengukurnya Yaitu dengan membandingkan nilai tabungan masyarakat sebesar S Dibagikan dengan tingkat pendapatan disposable nya YD Atau bisa kita ukur dengan domus APS sama dengan S per YD Jadi ketika tabungannya naik maka ini juga Pendapatan yang naik maka tentu tabungannya naik Rata-rata yang berapa kita ukur dengan APS Atau Average Propensity to Safe Nah secara data hipotesis bisa kita lihat disini ya Misalnya pendapatan disposable nya 300 Kalau misalnya konsumsinya 300 maka tentu tabungannya 0 Ketika pendapatannya naik jadi 600 Konsumsinya jadi 450 sisanya lah ditabung 150 Dan seterusnya ya MPS nya juga adalah 0,5 Jadi MPS ini kita peroleh 0,5 ini dari 150 kurang 0 Bagi dengan 600 kurang 300 Ya kenapa? Karena MPS dan MPC ketika kita jumlahkan haruslah sama dengan 1 Apa yang menarik kita bisa perhatikan disini bahwa APS nya yang semakin lama semakin bertambah Seperti APS tadi Bahwa ketika bertambahnya pendapatan masyarakat Akan mendorong rata-rata keinginan menabung masyarakat Yaitu diukur dari address Propensity to Safe Nah kalau misalnya ketika pendapatan adalah 600 Ya kontes tabungan adalah 150 Maka rata-rata kecenderungan menabungnya adalah 0,25 Tetapi setelah meningkat pendapatan menjadi 900 Tabungannya naik dari 150 menjadi 300 Maka rata-rata keinginan menabungnya juga naik menjadi 0,33 Dan seterusnya Apa yang kita ceritakan tentang kecenderungan menabung Dan kecenderungan mengkonsumsi sebelumnya adalah Merupakan konsep mikro Nah ketika kita berbicara tentang ekonomi makro Maka yang kita akan melihat disini adalah Tentang pendapatan nasional secara keseluruhan Nah bagaimanakah tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat sebuah negara Jadi kalau kita misalnya lihat dari data hipotesis seperti ini Dengan menggunakan konsep yang sama kita melihat sebelumnya Maka kita bisa mengukur berapa besar marginal Propensity to Consum Yang dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan Serta marginal Propensity to Safe adalah tabungan secara keseluruhan Nah katakan misalnya pendapatan nasional lah 0,150 ini dalam bentuk misalnya katakan triliun rupiah ya Lalu konsumsinya juga naik dan seterusnya Ketika misalnya pendapatan nasional lebih rendah daripada tingkat konsumsi agregatnya Maka tabungannya lah negatif Nah kemudian setiap yang bertambahnya tingkat pendapatan nasional Maka konsumsi agregat juga meningkat Dan kemudian tabungan meningkat Nah kapan kata tabungan ini mencapai 0 ketika pendapatan nasional sama dengan tingkat konsumsi agregatnya Jadi ketika misalnya 450 adalah pendapatannya Lalu kemudian pengeluaran atau konsumsinya 450 Maka tabungan masyarakat adalah sebesar 0 Nah apa yang bisa kita perhatikan disini Bahwa kecenderungan menabung Mengkonsumsi masyarakat adalah semakin sama semakin Tetap ya Kecuali disini dan disini Lalu kalau misalnya kita melihat bahwa nilai dari APC nya ya Ini bervariasi dari waktu ke waktu Kenapa ini lebih dari satu seperti yang saya ceritakan di awal tadi Karena masyarakat meminjam dari pihak lain untuk memenuhi tingkat konsumsi Nah dari data hipotesis yang saya gambarkan di tabung tadi Maka kita bisa menarik sebuah persamaan atau sebuah fungsi Yang sebetulnya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Lalu apa itu fungsi konsumsi? Secara definisi bisa kita katakan bahwa fungsi konsumsi ini merupakan fungsi yang menggambarkan Keterkaitan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan tingkat pendapatan nasionalnya Jadi karena kita sudah menyimpulkan tadi bahwa ketika pendapatan naik Maka konsumsi juga naik Berarti bahwa ada keterkaitan antara konsumsi dan pendapatan Nah ini yang digambarkan oleh fungsi konsumsi Sedangkan fungsi tabungan adalah merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan ketergantungan Antara tingkat tabungan masyarakat dan tingkat pendapatannya Sama seperti pada fungsi konsumsi sebelumnya Nah inilah kira-kira yang disebut dengan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan Nah akan jauh lebih mudah kita pahami ketika kita gambarkan menggunakan persamaan Bahwa konsumsi masyarakat itu adalah sangat bergantung pada tingkat pendapatan nasionalnya Jadi konsumsi masyarakat sebesar C adalah sebesar A tambah By Dimana A ini merupakan konsumsi autonomous dan By ini merupakan marginal propensity to set to consume Sedangkan fungsi tabungan adalah S sama dengan haruslah min A Nah kalau inilah konsumsi autonomous ketika pendapatannya 0 maka tetap ada konsumsi Dari mana? Dari mengorek tabungan Sehingga ketika pendapatan 0 maka yang terjadi adalah disaving Itulah arti kenapa nilai A ini adalah negatif Kemudian inilah merupakan marginal propensity to save 1 kurang B Karena ketika kita jumlakan dari MPS dengan MPC adalah haruslah sama dengan 1 Ketika kita simbolkan MPCnya adalah B maka MPSnya adalah tentu 1 kurang B Jadi inilah kira-kira formula yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan hubungan antara konsumsi dan pendapatan Serta tabungan dan pendapatan Oke kalau misalnya kita tadi bercerita tentang pendapatan nasional Nah kalau kita misalnya fokuskan pada pendapatan disposable Itu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan setelah kita kurangi dengan pajak Maka tentu konsepnya juga sama Ya dimana YD itu adalah merupakan Y kurang T T adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Nah kalau kita lihat hubungan antara konsumsi tabungan dan pendapatan secara grafik Ini bisa kita lihat disini ya Ini merupakan kurva konsumsi Itu kita bisa lukiskan dari konsumsi otonomosnya Jadi konsumsi otonomos sebesar 150 tadi Ketika pendapatan adalah 0 Diperoleh dari disaving sebesar minus 150 atau mengorek tabungan Nah ketika bertambahannya pendapatan Seiring bertambahnya pendapatan maka tingkat konsumsi juga naik Ya itu peningkatannya sepanjang kurva warna biru ini Nah demikian juga ada yang tabungan Ketika misalnya pendapatan menaik ya Maka mengorek tabungannya semakin lama semakin berkurang Sampai pada tingkat konsumsi sama dengan tingkat pendapatan ya Mengorek tabungan sama dengan 0 Atau disaving sama dengan 0 Tetapi setelah diatas itu lagi tingkat pendapatannya Maka yang akan terjadilah penabungan Atau menyimpang menisihkan pendapatannya Untuk ditabung kejuan untuk masa depan Setelah kita memahami konsep konsumsi Sekarang kita lihat apa itu investasi Nah sekarang Setelah kita mempelajari teori konsumsi pada bagian sebelumnya Maka pada bagian ini kita akan mempelajari teori investasi Kalau teori konsumsi merupakan bagian dari pengeluaran rumah tangga Sedangkan investasi ini merupakan bagian pengeluaran perusahaan Karena di dalam siklus kegiatan ekonomi yang kita pelajari pada materi sebelumnya Bahwa ada 4 pelaku ekonomi yang ada dalam sebuah perekonomian Yang pertama adalah rumah tangga Kemudian ada perusahaan Lalu ada pemerintah Dan ada rumah tangga Nah pertanyaannya apa itu investasi Investasi itu kalau kita lihat konseptual Adalah merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan oleh para pelaku usaha Atau para pobisnis untuk membeli barang-barang modal Serta perungkapal produksi yang digunakan untuk kegiatan proses produksinya Nah jadi di dalam kegiatan investasi yang dilakukan Keduanya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa baru Yang akan dihasilkan dalam perekonomian Produksi dan barang dan jasa yang kita maksud di dalam konsep investasi Ini adalah merupakan produk yang dihasilkan di masa yang akan datang Jadi bicara tentang investasi Tidak hanya sebatas pada produk yang akan dihasilkan di waktu yang akan datang Bisa juga bahwa kegiatan investasi ini bisa hanya untuk barang-barang modal yang habis Dipakai untuk misalnya untuk menggantikan barang-barang modal yang sudah besar Misalnya mesin yang telah tua Kemudian gedung yang sudah tidak bisa digunakan lagi Peralatan-peralatan yang harus diganti Dan beberapa barang modal yang mesti dilakukan pergantian oleh pemerintah usaha Dalam mendukung kegiatan proses produksinya Kemudian berbicara tentang investasi Ada tiga jenis bentuk investasi yang harus kita pahami Yang pertama ada namanya investasi real Jadi investasi real ini dikatakan adalah investasi real Karena dalam proses kegiatan investasi yang dilakukan Tujuan adalah untuk menghasilkan produk baru dalam perekonomian Misalnya ketika dibeli mesin untuk menghasilkan produk baru Dilakukan pemulihan peralatan produksi dan berapa pendukung kegiatan proses produksi lainnya Yang mana hasil dari kegiatan produksi ini nanti akan menghasilkan produk yang baru dalam perekonomian Ini namanya adalah investasi real Jadi investasi real ini tujuan kami untuk menghasilkan produk baru dalam perekonomian Nah selain investasi real ada juga namanya investasi persediaan Jadi kalau di dalam investasi real tujuan untuk menghasilkan produk baru di dalam investasi persediaan ini Kita melakukan investasi untuk pemulihan barang dan jasa ini sebagai cedangan Yang kalau kalau di kemudian hari bisa meningkat harganya Jadi ketika misalnya barang modal dibeli hari ini Lalu kemudian besok harganya semakin naik maka bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan Nah ini namanya investasi persediaan Lalu ada lagi namanya investasi residencial Yaitu investasi dalam bentuk misalnya pembelian rumah, rumah, kantor, apartemen Yang dimana biasanya nilai residencial ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu Kalau hari ini dibeli bangunan Katakan senilai 1 miliar rupiah bisa jadi 2-5 tahun ke depan Nilainya menjadi 1,5 miliar rupiah Satu sini yang menjadi nilai atau diincaran para investor untuk didapatkan di kemudian hari Nah jadi inilah 3 jenis investasi yang ada dalam sebuah perikiran Nah setelah kita memahami pengertian atau konsum investasi dan jenis-jenisnya Maka pada bagian ini kita perlu tahu apa yang menentukan investasi dalam sebuah perikiran Atau bulan-bulan selain naik atau tinggi rendahnya investasi dalam sebuah perikiran Yang pertama adalah tingkat keuntungan investasi yang dinamalkan oleh para investor Kalau misalnya seorang investor itu tentu tujuhnya untuk mendapatkan gain Atau keuntungan atau laba di kemudian hari Nah ketika investor ini meramalkan bahwa investasi yang tadi lakukan akan mendatang Tanpa keuntungan yang besar di kemudian hari Maka barulah kemudian si investor akan melakukan kegiatan investasi Sebaliknya ketika tidak ada harapan keuntungan di masa yang mendatang Tentu investor tidak akan melakukan kegiatan investasi Yang kedua adalah tingkat suku bunga Jadi suku bunga ini menjadi satu faktor penentu tinggi rendah investasi yang dilakukan dalam sebuah perikiran Karena suku bunga ini menjadi beban atau biaya investasi pada umumnya Jadi ketika investor misalnya ingin melakukan kegiatan usaha Tentu tidak akan semua berhasil dari dana yang dia miliki Dia harus meminjam sebagian atau bahkan sebagian besar Nah oleh karena itu ketika dia meminjam dari pihak lembaga atau lembaga penyediaan dana pinjaman seperti ini Maka tentu dia harus membaikkan biaya bunga kepada si pemerintah pinjaman di kemudian hari Jadi ketika tinggi tingkat suku bunga tentu beban bunga yang harus dibayari Kemudian hari akan sangat tinggi Yang akan mempengaruhi tingkat laba yang dupa oleh Kemudian ramalan menaik keadaan ekonomi di masa depan ini juga sangat menentukan tingkat investasi yang dilakukan di sebuah negara Jadi di sebuah negara yang misalnya di kemudian hari tidak punya potensi dikembang atau berkembang Maka tentu orang tidak akan berinvestasi di situ Tapi kalau misalnya sebuah negara yang memiliki potensi berkembang di kemudian hari Maka orang akan menjad Jadi bahwa kadang orang di masa depan ini menjadi sebuah penentu tinggi rendahnya investasi yang dilakukan dalam sebuah ekonominya Kemajuan teknologi juga menjadi salah satu penentu tinggi rendahnya tingkat investasi yang dilakukan dalam sebuah negara Jadi semakin tinggi kemudian kemajuan teknologi di sebuah negara akan mendorong peningkatan investasi di negara tersebut Kemudian ada tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya Tetapi pada dasarnya pendapatan nasional yang masih di sini bukan langsung mengenal pada investasi Tetapi melalui misalnya ketika pendapatan nasional ini menunjukkan bahwa ada yang beli masyarakat meningkat Ketika ada yang beli masyarakat meningkat akan mendorong keinginan untuk belanja Lalu kemudian permintaan meningkat dan bisa mendorong kegiatan produksi dan mengarah kepada pendapatan investasi Dan terakhir adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Bahwa tinggi rendahnya investasi yang dilakukan ini sangat bergantung kepada laba atau kontumen yang diperoleh oleh perusahaan Nah melihat investasi di sebuah negara tentu kita bisa mengatakannya adalah pendapatan nasional Jadi kalau kita lihat teori di dalam teori investasi ya bahwa pendapatan nasional ini tidak menjadi penentu langsung Artinya bahwa investasi tidak dipengaruhi langsung oleh naik tingginya atau tinggi rendahnya pendapatan nasional sebuah negara Tetapi ini investasi ini dipengaruhi tingkat sebuah negara Nah kalau kita bisa memperhatikan ya perubahan investasi dari 0 menjadi 1 atau 0 menjadi 2 Bahwa perubahan naik rendah investasi ini tidak merupakan pendapatan dunia Bukan dipengaruhi tingkat pendapatan nasional langsung tetapi oleh tingkat suku bunga Sehingga kalau kita lihat hubungan antara investasi dan suku bunga ini adalah seperti purifying Jadi ketika suku bunganya turun maka investasi akan naik Tetapi kalau suku bunganya naik maka investasi akan turun Lagi-lagi karena bahwa suku bunga di sini merupakan beban modal atau Beban investasi atau biaya investasi dilakukan oleh para pelaku usaha Sedangkan kalau kita kemudian kaitkannya dengan pendapatan nasional Kaitan antara investasi dan pendapatan nasional Maka kita bisa gambarkan di sini bahwa investasi akan tumbuh Kalau misalnya bertambahnya pendapatan masyarakat tidak langsung PDB yang naik Tetapi ketika masyarakat semakin sejahtera maka masyarakat akan memiliki daerah beli untuk memiliki barang Kenaikan pendapatan masyarakat ini akan mendorong konsumsi produk dan jasa Sehingga akan menarang kepada peningkatan laba para pelaku usaha Yang mendorong inginan mereka untuk berinvestasi ke depan Bahwa investasi dipengaruhi pendapatan nasional iya Tetapi melalui perubahan pada dinamika kegiatan ekonomi maklum di sebuah negara Jadi itulah kira-kira penjelasan tentang konsumsi dan investasi materi kurang kita pada hari ini Semoga bermanfaat